breakfast di hotel granda farm bandung hi waktu aku hidup di hotel granda farm bandung breakfastnya kayak gini guys restonya tuh banyak makanan-makanan sunda sih kalo menurut aku ya ada bubur ayam terus bubur kacang ijo tuh ada dessertnya juga puding, buah juga ada basho malang dia juga ada seblak ada juga kue-kue gitu terus dia juga ada menu makanan beratnya itu nasi goreng nasi tutup oncom lauk-lauknya tuh kayak lauk-laukan indonesia banget pokoknya masakan ini banyak sekali bubur-buburnya loh bubur kacang ijo, ketan hitam bubur sum-sum terus juga ada cilok sama seblak tapi gak bisa dicobain pertama aku ambil bubur ayam sama nasi tutup oncom telur balado, usus sama kentang goreng maksudnya kentang balado guys tuh rasanya sih untungnya gak manis ya jadi sesuai dengan lidah aku rasanya tuh gurih gitu asin oncomnya juga enak kok ini rasanya nah abis itu aku makan bubur ayam bubur ayamnya juga enak nih bumbunya tuh kayak pekat gitu kuah kuningnya jadi lebih berasin ini aku cobain cilok nih guys ciloknya juga enak kok nih beda sampe di jakarta cilok kayak cilok bandung gitu kayak gini ya ini aku makan bubur sum-sum ada juga bubur kacang ijo ketan hitam terus itu bubur yang mele itu penemunya gak tau aku campur jadi satu di mangkuk dessertnya aku ambil seperti biasanya kalau aku break for hotel yaitu koko kran udah gak boleh ketinggalan guys terus abis itu aku buah kue jus naga kopi nah ini buahnya tuh ditusukin gitu guys pake lidi unik banget kan jadi mungkin irit kali ya satu tusukan gitu he he itu ternyata yogurt ini yogurtnya sih enak juga cuma dressingnya tuh manis banget aku pikir salad sayuran ternyata ini salad sayur tapi dia dressingnya tuh manis gitu semuanya atasnya gak tau itu dipakaian apa guys yang manis-manisnya menurut aku rasanya kayak anleh gitu nah selanjutnya abis makan salad sayur aku lanjut makan aku lanjut minum jus naga ini jus naga nya beda banget kesini ini tuh kayak kental gitu terus manis banget aku gak suka aku minum lemon tea juga gak ada rasa lemonnya kayak es temani aku minum infuse water yang berasa gitu sih infusenya terakhir aku makan kue nih ini kuenya juga manis banget aku gak suka nah ini dia nih restonya tuh disampingnya ada kolam renangnya gitu guys dan ternyata di luarnya ini ada makanan lagi yang aku belum liat tadi gak usah percobain guys ada serabi bandung sama omelette nah ini suasana restonya di dalamnya tuh luas juga sih guys bye bye selamat menikmati